Ayo ke Pantai Losari, duduk-duduk menikmati sunset sambil makan pisang epek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam program Waktunya Wahda Dalam channel Youtube Konvergensi News, hari ini kita kedatangan adik yang usianya masih sangat-sangat muda Beliau adalah anak kecil yang sangat-sangat mungil, tapi prestasinya luar biasa besar Nah daripada berlama-lama langsung saja tak kenal makata sayang kita kenalan sama adik kecil kita ini ya Assalamualaikum adik Waalaikumsalam Waduh mungil sekali, namanya siapa sayang? Abi Abi, nama lengkapnya? Abirama Akbar Subagio Waduh, Abirama Akbar Subagio Nama panggilannya Abi Umurnya berapa sih adik? 9 tahun 9 tahun? Waduh, keren sekali Ah, kayaknya kalau lihat anak kecil segini ya Pasti lagi gemes-gemesnya Tapi saya pun dasaran adik sekolah di mana adik? Di SD Islam Atira Bukit Baru gak? Kelas 4 ya Iya, kelas 4 Aduh, luar biasa Kemarin ini terpilih sebagai Putra Pariwisata Cilik Kategori B Sulawesi Selatan Aduh, bagaimana perasaannya terpilih adik? Senang Senang, tapi ikut lomba-lomba seperti ini dari kelas berapa? Dari TK Dari TK? Aduh, itu adik Abi yang mau atau bunda yang suruh ikut? Saya sendiri Saya adik sendiri? Iya Kenapa sih mau jadi model? Enggak sih, kayak tertarik Jadi kalau pas ikut pertama kan dapat juara dua ya Iya Kayak seru gitu, jadi suka Waduh, luar biasa Ikut pertama kali langsung juara dua? Iya Waduh, keren-keren Itu lombanya berapa pesertanya? 150 lebih 150 lebih langsung juara dua Itu lomba pertama kali Waduh, kita tepuk tangan dulu Ah, tapi selain itu adik ini suka katanya acting Iya, suka Itu dapat bakatnya dari mana? Itu tiba-tiba suka acting sejak kapan? Sudah agak lama sih Jadi kayak umur tujuh lah Umur tujuh tahun Oke, berarti yang ajar acting siapa adik? Ada di Sanggar Itu saya ikut Sanggar Frida Kan saya ikut semua school di situ Itu salah satunya school acting Jadi sudah Sekarang sudah lumayan bisa lah Oke, waduh Jadi teman-teman yang punya proyek film Boleh panggil Abi Abi ini anak kecil tapi luar biasa loh prestasinya Kemarin sudah ikut film ya? Iya Oke, seingat Abi pernah ikut film apa saja Abi? Jangan ada air mata Masih ada jalan Bintang idola Oke Dan ada juga film nasional Shootingnya di Bogor Sama di Jakarta Itu judulnya Meli diculik Meli diculik Waduh, kalau kita berpikir anak kecil Mungkin main-main di lapangan Ya, ini beda loh anak kecilnya Tapi saya kakak penasaran Cara ibu mendidik Abi di rumah Seperti apa Abi? Apakah ibu selalu mengajar Atau mendidik juga Abi Berbicara dan lain-lain? Kalau saya memang dari kecil Udah kayak begini Sudah sering Kayak apa ya Sudah sering bicara-bicara sama orang lain Jadi itu mama saya itu Kayak mendidik terus Sampai bisa begini Aduh, luar biasa ya Bunda-Bunda Tapi katanya fun fact untuk teman-teman Bundanya Abi ini berhenti bekerja Demi anak-anaknya terawasi ya di rumah Jadi tidak sia-sia pengorbanan Bunda ya kepada Abi Kalau Abi di depan Bunda ada Abi Di depan Abi ada Bunda Abi mau bilang apa sih sama Bunda? Terima kasih Terima kasih Karena sudah mendidik saya Sampai bisa kayak begini Sukses Aduh, luar biasa Oke teman-teman kita langsung Mau bertanya-tanya Tentang pengalaman Abi sebagai putera pariwisata Cilik B Waduh, luar biasa Ini tingkat Sulawesi Selatan loh Kemarin pada saat ikut putera pariwisata Cilik B Kan ada malam penampilan Abi Ya, Abi tampilkan apa disitu? Tentang Pantai Losari Pantai Losari Boleh tidak kakak dan teman-teman melihat presentasinya Abi? Boleh Oke silahkan Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abi Ramah Akbar Subagiyoh Biasa dipanggil Abi Umur saya 9 tahun Saya sekolah di SD Islam Atira Bukit Berga Makassar Kelas 4 Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Makassar Yaitu Pantai Losari Di Pantai Losari terletak di sebelah barat Kota Makassar Di Pantai Losari kita dapat melihat Masjid 99 Kubah Benteng Rotterdam Masjid Terapung Dan Pulau Lae Lae Di sana kita dapat melihat Suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan Yaitu Bugis, Makassar, Toraja dan Mender Dari Pantai Losari Dari Pantai Losari Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh, keren sekali Ini siapa yang ajar sayang? Mama Oh, mama yang ajar Tapi katanya Abi yang kembangkan sendiri ya kata-katanya Waduh, ini anak SD loh kelas 4 Aduh, pintar sekali ya Tapi selain pintar merangkai kata-kata ini katanya Abi juga pintar matematika Matematika Katanya mau ikut Olimpiade lagi nih Iya, kalau guru tasa saya dibilang kalau ada lomba ikut saja supaya kan itu kalau kayak lomba-lomba matematika ada memang sifatnya kayak begitu Jadi kalau kita ikut lomba, kita tahu sifatnya, jadi kita bisa pelajari itu supaya kita saat lomba gampang mengejakannya Aduh, luar biasa Jadi kalau bunda-bunda anaknya punya bakat, jangan dihalangi ya Abi ya Asa terus bakatnya, sempat keahliannya di situ Oke, luar biasa Abi Tapi selain ini katanya Abi juga pintar nyanyi Aduh, kemarin sempat ke Porda ya? Iya Dipanggil sama langsung Bupati untuk menyanyi di panggung utama Porda Panggung utama? Iya Aduh, keren sekali kemarin menyanyi berapa lagu Abi? Tiga Tiga lagu? Ah, lagu apa saja itu? Oja dibanding Keh sama apa ya? Bahagia Iya, bahagia Sama Manusia Kuat Manusia Kuat, oke tapi katanya Abi hari ini mau menyanyi Tapi bukan dari ketiga lagu itu Lagu apa itu Abi? You rest me up You rest me up Boleh tidak kakak dengarkan sekarang? Boleh Silahkan Abi When I am down and all my soul so will be When troubles come and my heart burden be When I am still and with here in the silence Until you rest me up Until you come and sit over with me You rest me up So I can stand on mountain You rest me up To walk on stone we see I am strong when I am strong when I am on your soul You rest me up You rest me up You rest me up Aduh Ada Lomba Yang pakaian tradisional Oke Pakaian tradisional Indonesia Berarti Abi bawakan nama baiknya Indonesia ke Singapura Waduh luar biasa ya Bocil bukan sembarang bocil ini Waduh Abi kalau di sekolah teman-temannya bagaimana sih Kalau Abi dapat juara? Kayak 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 apa ya Wih Abi jaras Kayak begitu Aduh berarti mereka mendukung Sekolah juga mendukung tidak Abi? Mendukung Jadi kalau Abi tidak ke sekolah Minta izin ya? Iya Oh waduh luar biasa Kalau nama guru favoritnya Abi di sekolah itu siapa? Namanya ada guru PJOKA juga dua Ada wali kelas Oke Itu nama-namanya ada Pak Ade Pak Fatih Iya Umi Siyar Oke Tapi favoritnya Abi yang mana ini? Apa ya? Kayaknya sulit memilih ya Karena semuanya mengajarkan ilmu Tapi kalau Abi di sekolah suka pelajaran apa Abi? Suka pelajaran matematika Sama yang lumayan sih Bahasa Inggris lumayan Waduh Iya Apa lagi? Tapi dua itu favoritnya Abi Tapi kalau teman-teman berpikir Waduh kayaknya itu pelajaran sulit-sulit ya? Aduh luar biasa Katanya Abi juga masuk sanggar Kalau ikut sanggar itu belajar apa Abi? Kalau ikut sanggar itu semua Semua dipelajari? Apa-apa saja itu Kakak Abi? Terima kasih telah berpikir? Terima kasih telah berpikir MC Waduh Vokal Vokal Waduh teman-teman sudah lihat bagaimana perjuangannya Abi latihan ya Seperti sekarang ini dia sudah hebat berbicara di depan kamera itu bukan hal yang mudah teman-teman Apalagi untuk anak kelas 4 SD Tapi kalau Abi diberikan pelajaran sama Bunda Itu sering dinasihatin apa? Apa Abi? Kayak Dinasihati kayak Bisa aja ini Kayak mamaku biasanya Kayak apa ya Bisa aja ini Kalau Giatko belajar Bisa Jinimu pahami Kayak yang susah-susah Berarti ditanamkan kepercayaan diri ya Abi Aduh Kalau disenggar Sering dinasihatin apa Sama pelatihnya Pelatihnya? Iya Kayak Kalau masuknya vokal Abi kalau ini sering menyanyikan Iya Kayak contohnya You rest me up Kayak Bagus mi Nanti Bagus Lebih bagus lagi daripada sekarang Kalau sering menyanyikan Karena Kayak lebih mutaui daripada sebelumnya Oh intinya latihan ya Abi Tapi kalau latihannya Abi Berapa kali seminggu? Satu kali Kalau disenggar Tapi kadang-kadang Kalau kayak mau lomba Itu biasanya dua kali Dua kali kalau mau lomba Tapi sekolah tidak terganggu sih Abi? Tidak Oh tidak terganggu Bagaimana Cak Waktunya Abi dalam satu minggu itu? Jam berapa pergi sekolah? Jam berapa pulangnya? Kalau Maksudnya Yang biasa Nggak ada lomba itu Perginya jam Jam 6 Ya jam 6 Pulangnya jam 4 Kalau ada eskul Biasanya Jam 5 lebih Jam 5 lebih Berarti ada eskul juga di sekolah Abi? Ada Eskul-eskul apa saja itu? Yang saya ikuti itu Lumayan ada 4 Eskul Pramuka Oke Pramuka Basket Basket Futsal Sama sinematografi Waduh Sinematografi Anak SD Wah Luar biasa memang ya Di sekolahnya Tapi Memang Abi yang pilih Dari 4 eskul itu Apakah boleh langsung ambil 4 Abi Atau sebelumnya Cuma disuruh ambil 2 Atau 1 Memang bisa Memang bisa ya Dari sekolahnya Berarti Abi juga jago basket Sama futsal dong Iya Kenapa sih suka olahraga? Enggak sih Kayak apa ya Seru aja Main sama teman-teman? Iya Oke Pernah ikut lomba olahraga tidak? Ada Pernah futsal Futsal? Iya Kalau sebenarnya ini Eh Kalau futsal ya Minggu ini sebenarnya diajak untuk lomba lagi Oke Kalau basket belum sih masih rencana Masih rencana Tapi latihannya selalu itu ya Kalau setiap pulang sekolah Waduh capek Tidak sih jadi Abi? Tidak sih Karena sudah Merasa terbiasa Oh merasa terbiasa Waduh anak kecil Terbiasa itu ya Dengan kehidupan Yang lumayan Sangat-sangat padat Berarti kalau pulang Sisa istirahat ya Abi? Iya Kalau kan saya juga Ikut eskul Bukan eskul sih Ikut kayak kumon gitu Les kumon Jadi kalau pulang Kerja itu Oh Waduh Pulang dari sekolah Ikut eskul Langsung les lagi Pernah tidak capek Yang capek sekali Sampai mengeluh Abi? Kalau pernah capek sekali Pernah Tapi kalau mengeluh enggak Enggak Kenapa tidak mengeluh? Karena Kayak apa ya Kayak masih bisa Hmm Berarti Abi Anaknya pejuang sekali ya Ini jiwa-jiwa pejuangnya Ditanamkan dari siapa? Dari mama? Maka dari papa? Dua-duanya sih Udah lama Udah lama Berarti luar biasa ya Parentingnya Abi di Roma Lebih dekat sama mama Atau sama papa nih Abi? Kalau Biasanya Mama karena Kan papa Kerja ya Lalu dia Kerjanya agak jauh Di Bulkumba Jadi setiap minggu Itu hari Jumat Dia baru pulang Perginyal aja hari minggu Oh aduh Luar biasa ya Tapi masih punya waktu banyak Untuk keluarga Kalau di Bulukukumba Apa sih destinasi wisatanya Abi? Pantai Bira Oke Pernah ke Oke Jadi teman-teman yang ada di Bulukumba Silahkan ke Pantai Bira Ini rekomendasi langsung Dari Putra Pariwisata ya Aduh Kalau di Makassar Abi Apa saja Destinoasi wisata yang ada di Makassar? Pantai Losari Pantai Akarena Oke Sama Bisa juga ke Benteng Rotterdam Waduh Luar biasa Karena itu sejarah loh Teman-teman Jadi teman-teman yang mau tahu sejarah Langsung ke Benteng Rotterdam Ada lagi satu pulau katanya Yang rekomendasi Abi Pulau Lelai Pulau Lelai Waduh Luar biasa Ah kakak mau bertanya Sebagai Putra Pariwisata Cilik Nanti ke depannya mau bikin apa Abi? Memperkenalkan Oh iya Memperkenalkan destinasi wisata Baru apalah ya Memperkenalkan makanan tradisional Pakaian tradisional Waduh Keren Apalagi anak sekecil ini Waduh Punya Mimpi yang luar biasa Tapi kalau kakak bertanya Abi mau cita-citanya Jadi apa? Karena kan menyanyi Iya Main futsal Basket Iya Pintar bahasa Inggris Matematika Iya Jadi Abi yang memilih cita-cita ini Pusing ya memilinya Kalau banyak talenta Abi mau jadi apa? Sudah agak lama sih pikirnya Kayak papa saya itu Dari pengusaha sukses Sama kan saya juga suka basket ya Jadi pemain basket dunia Oke Oke Jadi Abi mau jadi Pemain basket dunia Sekaligus pengusaha sukses Kita aminkan semua teman-teman Waduh Kakak bertemu Abi hari ini Sangat bahagia loh Karena kakak Di luar ekspetasi Enak sekecil ini Bisa bicara dengan selancar ini Nah bisa main film Dan lain-lain Luar biasa sekali Nah teman-teman mungkin Bisa jadi rekomendasi ya Sekolah Sekolahnya di mana tadi Abi? Di SD Islam Matira Begitu juga Oke Itu memang diajarkan Public speaking Di sekolahnya Abi? Apa ya? Diajar presentasi kah juga? Atau bagaimana Abi? Kadang-kadang diajarkan sih Kayak maksudnya Sudah libur panjang ya Oke Kayak Kalau sekolah lagi Kadang-kadang guru saya Selalu kayak apa ya Menceritakan Menceritakan selama Pengalamannya Selama libur Oke Waduh Luar biasa sekali Jadi teman-teman Kalau mau Lihat ini Ada adiknya Saudaranya Dan lain-lain Punya talenta Silahkan langsung Ikutkan Sekolah yang mungkin Dapat menunjang talenta mereka Dan Masukkan di sanggar juga ya Abi Seperti Abi Waduh luar biasa Terima kasih banyak loh Abi Sudah hadir hari ini Kakak bahagia sekali Sekolah Gus Mau cupit Abi dari tadi ya Boleh di belakang layar Nanti mamanya marah loh Oke Abi punya Instagram tidak? Atau Instagramnya mama Yang mungkin bisa Dihubungi Nanti Ada sih Tapi Mama saya Membuat Oke Nanti kita Saya kurang tahu Tentang Begitu-begitu Iya Anak SD Jangan dulu ya Main social media Nanti kita Cantumkan Instagramnya Mamanya disini Jadi teman-teman Kalau punya proyek film Abi bisa Matematika Lomba matematika Abi bisa Bahasa Inggris Abi bisa Semuanya Abi bisa ya Luar biasa Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton kita hari ini Sangat luar biasa Bertemu Abi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Abi Kita doakan Abi panjang umur Sehat selalu Dan selalu Memberikan prestasi-prestasi Dan inspirasi Untuk teman-teman di rumah Luar biasa Pertemu Abi hari ini Seorang anak kecil Yang dengan prestasinya Dengan talentanya Bisa menginspirasi Kita semua Oke teman-teman Percakapan ini Bisa dimuat Di harian Berita Kota Makasar Dan kalian bisa Membacanya Di online Berita Kota Makasar Saya Wahda Bersama Abi Mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton